Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sudah siap didarati pesawat komersial. 16 rute penerbangan segera dipindah dari Soekarno-Hatta, Jakarta. Gedung sudah siap, penumpang pasti akan antusias. Hanya saja kemacetan jalan menuju Bandara Halim akan menjadi masalah baru yang harus dihadapi. Sudah siap 100 persen. Itulah yang diungkapkan Iwan Kris Hadianto, General Manager Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta mengenai rencana pemindahan penerbangan Citilink, Garuda, dan Air Asia dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Iwan dalam beberapa hari ini menjadi orang yang paling sibuk di Bandara Halim Perdana Kusuma. Pasalnya di Halim Perdana Kusuma, Jakarta akan ada peningkatan hingga 126 rute penerbangan mulai 2 hari mendatang. Perbaikan bandara pun dikebut. Seperti penambahan ruang check-in dan ruang tunggu bandara. Halim Perdana Kusuma pernah menjadi bandara internasional dengan rute ke berbagai belahan dunia. Sejak Soekarno-Hatta beroperasi, Halim Perdana Kusuma kembali fokus melayani Angkatan Udara. Di bandara yang tadinya dikenal sebagai Cililitan Airstrip ini terdapat 4 skuadron Angkatan Udara, diantaranya skuadron 17 dan 31. Tamu VIP dari seluruh dunia juga mendarat di Halim Perdana Kusuma. Namun letak bandara yang kini berada di tengah kota ini membuat sejumlah pihak menilai pemindahan sejumlah penerbangan komersial tidak tepat. Bagaimana orang bisa memberikan izin pada sesuatu yang kapasitas yang tersedia itu tidak mencukupi. Dan setelah itu berbahaya, pindah saja ke Halim. Dan di Halim ada flying school disuruh pergi. Beberapa kegiatan di Halim harus menyesuaikan diri. Di mana logikanya? Saya tidak melihat itu. Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta akan semakin sibuk dua hari mendatang. 16 rute baru pindahan dari Soekarno-Hatta seperti Jakarta-Jogjakarta, Jakarta-Malang, dan Jakarta-Semarang akan beroperasi. Tim Liputan RCTI melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.